Intro Om Swastiastu Selamat sore pemirsa, apa kabar anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Dan di hari yang spesial ini Bertepatan dengan hari tahun baru in black tentunya Tak lupa saya dan seluruh kerabat kerja Harmoni Bali Mengucapkan selamat merayakan tahun baru in black bagi anda yang merayakan tentunya Ya kalau kita berbicara tentang tahun 2023 Di bulan Januari ini banyak sekali hari raya yang sudah kita lewati Sebut saja tahun baru Natal, tahun baru kemudian Galungan, Kuningan Dan hari ini kita merayakan tahun baru in black tentunya Kalau kita berbicara tentang tahun baru banyak makanan Dan itu dia, kalau sudah banyak makanan Menghadapi tahun baru pun banyak stres yang muncul Nah ini dia, apakah ini berhubungan dengan topik kita pada sore hari ini di Harmoni Bali Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mengenali gejala stroke Nah ini dia yang akan kita bahas bersama dokter yang sudah hadir Di studio ada dokter Nima D. Duita Pratiwi M. Biomed SPN Dia adalah dokter spesialis syarab Om soh setiap itu dokter Duita Apa kabarnya dok? Baik Sehat ya dok ya? Sehat Dok di awal saya sempat mengatakan Ini banyak joke di masyarakat yang mengatakan Ketika menghadapi suatu pacara, keagamaan, hari raya Aduh stres gitu ya banyak Nah muncullah kalimat 3S Kalau sudah stres bisa stroke Kalau sudah stroke bisa setre Itu hanya joke aja ya dok ya Kalau kita berbicara tentang stroke ini dok Apa yang dimaksud dengan stroke itu dok? Oke ya Baik terima kasih Pak Karang Jadi sebenarnya jokes yang tadi Stres, stroke, setre itu kurang lebih ada benarnya Tapi tidak seluruhnya ya Tapi tidak seluruhnya benar Jadi kalau orang stroke itu Kalau dalam istilah medis ya Sekalian mungkin juga pengenalan ke masyarakat Stroke itu adalah gangguan peredaran darah Di otak Ya di otak Jadi harus khusus dia adalah gangguan peredaran darah di otak Jadi dia itu biasanya harus terjadi mendadak Jadi bisa aja waktu pasien itu baru bangun Bisa aja waktu sedang mandi Jadi waktu aktivitas pun bisa Jadi stroke itu gejalanya mendadak Efek dari gangguan peredaran darah di otak Yang dimana bisa gangguan peredaran darahnya itu tersumbat Ataupun pecah pemuluh darah Gitu Oke Kalau kita kan beberapa waktu lalu Kita juga sempat mendapat kabar Dan kita disukuhkan berita tentang Beberapa pesohor Katakanlah aktor Artis itu yang tiba-tiba disebutkan Pecah pemuluh darah Seperti itu Itu akan mengarah ke Bisa maaf Bisa mengarah ke stroke Jadi memang kalau memang dia dari per Gejala Terjadi mendadak Pakarannya terjadi mendadak Kemudian memang pasien itu punya Riwayat Faktor resiko untuk stroke Mungkin nanti kita bahas ya Dan Ternyata setelah diperiksa Di CT scan kepala Ada pecah pemuluh darah Memang stroke Fix itu stroke Fix itu stroke Oke Baik Baik Dok Nanti kita akan bahas lagi Tentang bagaimana Harus kita mengenali Gejala dan bahaya stroke Itu sendiri ya Dan pemirsa Di sesi berikutnya Kita masih akan membahas Tentang bagaimana Mengenali gejala dan bahaya stroke Itu sendiri Silahkan nanti Kami juga akan mengundang Anda Untuk berinteraksi Bersama dokter Duita Di sini Ini kesempatan Anda Untuk bertanya lebih banyak lagi Tentang mengenali gejala stroke Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Sesaat lagi Terima kasih Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Di Harmoni Bali Bagaimana mengenali gejala stroke Dan bahaya stroke itu sendiri Masih bersama dokter Duita Pratiwi Di sini ya Silahkan Anda yang ingin bergabung Nanti kami akan membuka lain Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Tentunya Kalau tadi di awal Dokter Duita sudah mengatakan Bahwa stroke itu adalah Gangguan peredaran darah Yang terjadi di otak Dan itu terjadi secara mendadak Seperti itu ya dok ya Ya benar Sugre gini ya dok ya Tiba-tiba Orang yang sedang beraktifitas Orang yang sedang berolahagat Tiba-tiba bisa saja terserang Seperti itu stroke itu sendiri dok Ya benar pak Padahal looknya Kesehatan Looknya apa Tampak mereka sehat-sehat saja Sehat-sehat saja Seperti itu Ya benar Jadi kalau kita sering Mengetahui sering serangan jantung Biasanya kan kalau kita dengar ya Serangan jantung Biasanya pada saat orang olahraga Stroke pun juga serangan Tapi pembuluh darahnya di otak Nah kalau jantung kan di jantung Oke Mekanismenya mirip Dengan yang di jantung Jadi biasanya orang itu Kebanyakan tidak mengetahui Dia punya faktor resiko stroke Mereka tidak mengetahui Tetapi mempunyai faktor resiko Tetapi kita bisa mengetahui Ketika gejala-gejala awal Ketika kita Jangan-jangan saya mengarah ke Maaf ke stroke itu sendiri dok Iya Jadi mungkin kita Sekalian bahas langsung Dari faktor resiko ya Pak Jadi apa Jadi kapan sih kita perlu Berpikir bahwa kita ini Ada potensi ya Menghidap stroke Jadi faktor resiko stroke sendiri itu Bisa terbagi dua Secara garis besar Apakah dia bisa diubah atau tidak Yang tidak bisa diubah Biasanya dari faktor Usia Memang kebanyakan Trend usia pasien stroke itu tua Jadi di atas 50 tahun Aduh dokter Ngomong tuanya jangan lihat saya dong Tua Lihat kamera aja Menoh ya Menoh ya Menoh juga nih Oke Iya kalau Kalau kita ngomongin tentang stroke Maaf saya potong Kalau kita ngomongin dulu Kalau kita ngomongin orang stroke itu Ah pasti Asumsi kita Orang tua Seperti itu Sekarang sudah tidak Sudah trendnya Ke usia muda dan produktif Pak Karang Jadi kenapa sih usia muda Dia bisa stroke Kemungkinan ada faktor resiko lain Jadi bisa Yang Jadi yang tidak bisa diubah tadi kan Dari usia Mungkin genetik ya Pak Karang Oke Atau keturunan Atau beberapa ras memang potensi terkena stroke lebih tinggi Tapi yang usia-usia muda dan produktif Jangan Menganggap sepele Misalnya dia punya tensi tinggi Nah tensi tinggi tidak diketahui Oke Oke itu satu Kemudian bisa karena gula darah tinggi Atau sering kita dengar dengan diabetes militus Atau kolesterol tinggi Jadi memang kadang kita merasa muda Makanan kita agak tidak terkontrol Oke Kemudian olahraga ya jarang-jarang Nah itu juga berpotensi Jadi itu bisa membuat kolesterol kita tinggi Kemudian olahraga yang jarang Faktor stress juga Dan maaf mungkin kebiasaan seperti Sering minum alkohol dan juga merokok Itu salah satu dari beberapa faktor resiko stroke Jadi bisa dikatakan lifestyle juga mempengaruhi dong Iya sangat mempengaruhi Lifestyle untuk orang usia muda Iya jadi Jadi kayak Kapan Jadi kita jadi sekarang nih ya Jadi umur Ya anggap 20-an 30-an Jadi sudah harus berpikir Apakah saya sudah hidup sehat Iya apakah saya sudah berpotensi Bagaimana sih pola olahraga saya Bagaimana sih pola makan saya Apakah sudah cukup menghindarkan diri saya Dari faktor resiko terkena stroke Seperti itu Nah kemudian Dari faktor resiko Kita mengarah ke gejala Iya Apa aja sih kira-kira yang kita bisa ketahui ya Kalau dulu kita ada mengenal istilah FAS Pak Karang FAS itu singkatan Bahasa Inggris memang Oke F-A-S-T Jadi face Face dari wajah 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 tiba-tiba terlihat mencong Mulutnya mencong Yang paling khas ya Mulutnya mencong Kemudian suaranya tiba-tiba berubah Seperti orang cadel Oke Kemudian dari arm Arm itu kalau di Indonesia kan berarti lengan Jadi lengan dan kaki pas yang tiba-tiba separuh Harus separuh Lebih lemah dibandingkan sisi satunya Jadi tiba-tiba dia saat makan terjatuh Memegang sendok terjatuh Jadi memegang sesuatu yang bisa dikatakan orang kecil pun bisa melakukan Tetapi mereka tidak mampu Seperti itu kan dok Ya benar Atau saat sedang makan Tiba-tiba sendok dan piring terjatuh Karena tiba-tiba lemas kekuatan tangannya Kekuatan tangannya Tangan dan kaki Dan kaki Ini lengan Apakah bisa menyerang kanan atau kiri dok? Satu sisi Satu sisi Lengan kiri kaki kiri Atau lengan kanan kaki kanan Kanan kaki kanan Seperti itu Seperti itu Kemudian S nya itu adalah speech seperti tadi adalah bicaranya terdengar Kok kayak gak bisa bilang huruf R ya Istilah cadel ya Tiba-tiba dia Atau bicaranya tidak jelas Dari yang ngomong jelas seperti ini Tiba-tiba Seperti itu Seperti orang racau Oke Itu salah satu gejala Dan harus terjadi tiba-tiba Dan kemudian time T yang terakhir Kita harus mengingat time Jadi Waktu sangat berharga Saat kita sudah menemukan gejala seperti itu Pada teman atau pada keluarga Harus segera dibawa ke rumah sakit Jangan ditunda Kalau istilah sarang yang lebih mengena apa sekarang Ada segera ke RS Segera ke RS Segera ke RS Lebih panjang dan lebih lengkap Segera itu adalah separuh badan Seperti tadi Separuh badan lebih lemah G Yang kedua adalah G Gerak Gerak Jadi gerak kita Tangan dan kaki lebih lemah Kemudian Ra Adalah rasa Rasa Raba Jadi raba Atau kesemutan separuh badan Tiba-tiba juga menghilang Kemudian Ke adalah Kesemutan Bisa terjadi juga Kesemutan Pada separuh badan Kemudian RS itu adalah Dari rasa Pengecap juga bisa hilang Kemudian sakit kepala tiba-tiba Jadi Pokoknya gejala-gejala seperti itu Apabila terjadi mendadak Dan bila pasien memiliki faktor risiko Itu memang sudah gejala seruk Harus segera dibawa ke rumah sakit Baik Ini yang harus diketahui oleh pemirsa Bahwa Gejala-gejala awal Yang seperti FAS itu sendiri Dan juga Segera ke RS Ini Ini yang harus Segera dilakukan Ketika Sudah terjadi hal Seperti itu Apakah ada Kan banyak juga Yang mengatakan Ketika terjadi Hal-hal seperti Adakah Pertolongan pertama Bagi Seseorang yang mengalami Gejala seperti itu Dok Jadi pertolongan pertama Yang kita bisa lakukan di rumah Misalnya kita sudah menemukan Gejala FAS Atau segera Minum atau tidak usah Ditidurkan dahulu Tapi harus langsung Dibawa ke rumah sakit Jadi kadang orang berpikir Oh ini mungkin kecapean Ya mungkin dia Stres Atau kemarin sempat Kelelahan Jadi sekarang ada gejala Ya ditidurkan dulu Nanti juga hilang Jangan Jadi Tidak mau Harus segera Dibawa ke Pusat kesehatan terdekat Oke Baik Dok Maaf Ini kan ada FAS Satunya adalah FAS Wajah Saya pernah menemukan Ada Teman saya Adiknya Yang Masih muda sangat Sangat muda sekali Usia 20an Tapi tiba-tiba Ini seperti Apa ya Kontur wajahnya itu Tidak Tidak rata Tidak sama Seperti itu Itu akan Mengarah ke Stroka Itu yang dinamakan apa sih Belpasi mungkin ya Belpasi Itu Seperti apa dok Oke Jadi Kalau yang seperti Pak Karang bilang Separuh wajah Tiba-tiba dia kaku Mungkin ya Kaku atau tidak bisa Bergerak Tapi hanya wajah Tidak disertai dengan tangan dan kaki Biasanya itu gejala belspalsi Jadi belspalsi itu Mekanismenya berbeda Dengan stroke Kalau stroke Dia adalah gejala di Pembuluh darah Otak Tapi belspalsi Atau Mungkin istilahnya Sempengot ya Pak Karang ya Sempengot Makanya Jangan kalau Kecil-kecil dulu Kita jangan Jangan nyolong itu Mangga itu Sempengot Itu maaf Itu apakah benar Atau enggak Istilah Tidak tahu ya Istilah yang dulu ya Jadi dia memang Hanya separuh wajah Jadi dari alisnya Dia tidak bergerak Kemudian senyumnya susah Separuh wajah saja Tanpa ada kelemahan Pangat dan kaki Itu adalah istilah Biasanya belspalsi Dan bukan Merupakan gejala stroke Kalau stroke kan Gangguannya di Pembuluh darah otak Tapi kalau belspalsi Itu gangguannya Di sarah wajah Jadi dia Di luar otak Kalau kita bilang Sarah wajah yang sudah Keluar dari otak Jadi dia bukan stroke Berbeda Ketika Belfalsi itu Terjadi Mereka masih bisa Berkomunikasi dengan baik Iya Masih bisa berkomunikasi Benar Masih bisa berkomunikasi Tapi mungkin Gangguannya di Gerak wajah ya Gerak wajah Dan mungkin pengecap Jadi pasien akan merasa Saat makan Oh tidak berasa makanan Tapi bicara masih jelas Ya bicara masih jelas Gerak Jalan biasa Beraktifitas biasa Melakukan aktivitas Seperti biasa Seperti itu Nah ini Ini yang harus diketahui Segera Ketika terjadi Gejala-gejala awal Yang atau gejala Yang harus diketahui Fast dan Segera ke RS Itu sendiri ya dok Boleh melakukan Pertolongan pertama Ini sendiri Jangan ditidurkan Jangan memberikan Itu kenapa sih dok Kan orang Saking tidak Mengertinya Ya udah istirahat aja dulu Dikasih air Minum Seperti itu Kenapa tidak boleh Dilakukan hal tersebut dok Jadi biasanya Pakarang Kalau pasien dengan Gejala struk Dia juga akan disertai Dengan kesulitan menelan Seringnya Jadi Kita bicara struk Pada umumnya ya Jadi dia memang ada Kesulitan bicara Dia ada kelemahan Separuh tubuh Dan juga kesulitan menelan Nah saat kita berusaha Memberikan air Yang terjadi Pasien akan susah menelan Dan air itu akan masuk Ke saluran paru-paru Itu yang ditakutkan Jadi kalau kita berusaha Memberikan makan Memberikan minum Supaya dia kembali sehat Takutnya malah Terjadi infeksi paru Yang pertama Kemudian Kenapa jangan ditidurkan Karena kita punya Istilahnya Waktu Periode emas Ya Golden period Untuk struk Jadi Salah satu jenis Struk kan adalah Sumbatan Struk sumbatan itu Punya golden period Atau periode emas Kapan kita harus Memberikan terapi optimal Nah itu adalah Dalam waktu Empat setengah jam Hanya empat setengah jam Dari awal Muncul gejala pada pasien Sampai dia diberikan Terapi di rumah sakit Nah misalnya nih Kita ketemu Saudara Atau ayah ya Jam sepuluh Saat dia sedang mandi Tiba-tiba Kelemahan separuh tubuh Oke tidurin dah Satu jam Sudah jam sebelas Bangun eh kok masih lemes ya Tunggu lagi deh Tidur sampai nanti sore Itu sudah lewat Empat setengah jam Lain halnya Misalnya jam sepuluh Kita ketemu Kelemahan Oke langsung ke rumah sakit Sampai sepuluh tiga puluh Jadi masih ada waktu Empat jam lagi Untuk melakukan terapi optimal Itu kalau kita ngomongin Struk sumbatan Oke Nah bagaimana Struk pecah Seperti misalnya Tadi ada Tokoh ya Tokoh dia mengatakan Ada sempat pecah Pemuluh darah juga sama Tidak usah ditunggu-tunggu Tidak usah diistirahatkan dulu Langsung bawa ke rumah sakit Apabila nanti Pemuluh darahnya Pecah dan dibiarkan Ada peluang Untuk bertambah lebar Oke Jadi yang biasanya Gejala yang masih ringan Ditunggu-tunggu Bertambah banyak Darahnya Jadi gejalanya akan Semakin berat Pasien akan cenderung Semakin memburuk Seperti itu Itu adalah Seperti komplikasi ya Kalau kita menunda-nunda Membuat pasien Gejala struk ke rumah sakit Nah dan ini Yang harus diketahui Lagi nih Oleh para Pemirsa Dan keluarga Yang mengalami Keluarganya Yang mengalami Gejala struk ini sendiri Adalah ada golden periodnya Ini sendiri Empat setengah jam Dan itu Sesegera mungkin Harus segera Dilakukan penanganan Dibawa ke rumah sakit Seperti itu Karena waktu itu Sangat berharga sekali Seperti itu dok Ya benar Terus kemudian Bagaimana dok Kalau kita rumahnya jauh Misalnya ya pak Tidak ada akses mobil Tidak ada akses ambulans Oh tidak masalah Jadi kita Setidaknya Kalau memang melewati Empat setengah jam Kita memang punya Modalitas yang lain Modalitas terapi lain Jadi Walaupun sudah lewat Segera aja Dibawa ke rumah sakit Jadi jangan berpikir Ah udah lewat nih Empat setengah jam Yaudah besok aja gitu Oh enggak juga Jadi tetap Lebih cepat lebih baik Jadi itu akan Berbedakan penanganannya Ketika sudah melewati Golden period itu sendiri dok Ya Berbeda Berbeda lagi Berbeda Satu memang jelas berbeda Yang kedua Komplikasi ya Kalau kita bilang ya Atau Apa ya Efek stroke-nya sendiri Biasanya kalau Semakin lama Biasanya lebih berat Oke Dokter Duita Nanti kita akan bahas lagi Tentang bagaimana Harus mengenali Gejala stroke dan bahayanya Dan pemirsa Di sesi berikutnya Silahkan Anda yang ingin Bergabung bersama kami Anda Kami memberikan Kesempatan untuk Bertanya lebih banyak lagi Mengenai topik kita Yaitu mengenali Gejala stroke Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8400 Satu sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami Di Harmony Bali Bagaimana mengenali Gejala stroke Masih bersama dokter Madi Duita Pratiwi Beliau adalah Dokter spesialis Syarat Silahkan Anda yang ingin Bergabung bersama kami Lain sudah kami buka Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8400 Tentunya Sudah cukup banyak juga Kita berbincang Tentang Apa Stroke ini sendiri Dok Tadi dokter mengatakan Ada stroke sumbatan Ada stroke pecahan Tetapi yang saya tahu Yang saya pernah dengar adalah Ketika mendengar kata stroke Ada stroke ringan Ada stroke berat Seperti itu Sebenarnya Apa yang harus kita ketahui Tentang stroke ini sendiri Apa yang Ketika stroke ringan Apa yang harus dilakukan Kemudian stroke berat Itu seperti apa Seperti apa sih dok Baik Jadi memang Benar Pak Arang Kalau secara jenis Memang ada sumbatan Ada pecah Tapi memang secara Grading Atau stadium Oke Dokter Duita Kita sudah ada Kita pendek dulu ya Ada Pak Putu Wira Niki Dari Jimbaran Om Swastiastu Selamat sore Pak Wira Iya Selamat sore Iya Iya Selamat sore Iya Silahkan Pak Tuwira Saya mau tanya Apakah secara itu bisa Me Apa Dialami usia muda Wira Wira Usianya berapa sekarang Wira Dari suaranya Masih muda ya 31 31 Oke Baik Ada lagi yang ingin ditanyakan Bagaimana cara Mengatasinya Bagaimana Ada lagi Wira Ya terima kasih Oke Terima kasih Wira di Jimbaran Niki sendiri ya Oke Sebelum menjawab Pertanyaan Wira Ini kita lanjutkan lagi dok Tentang struk Tadi itu Jadi Kalau dari Stadium Atau gejala Memang kita bisa bagi Apakah dia ringan Sedang dan berat Seperti yang Masyarakat mungkin ketahui Jika memang Tahiannya Masih bisa Berjalan Tapi memang agak Mungkin agak Apa ya Agak lambat Mungkin agak Menyeret kakinya Tetapi dia masih bisa Bicara baik Biasanya dikategorikan Struk ringan Tapi apakah dengan Dengan struk ringan Kita bisa Santai Apakah kita bisa Ah juga ringan Nanti juga Semua sendiri Tentu tidak Jadi Memang kalau kita Membedakan struk ringan Sedang berat Memang dari Keparahan gejala Biasanya kalau yang berat Itu bisa sampai Pasien tidak sadar Tidak sadar Atau kondisi koma Kemudian Apa yang kita lakukan Apabila sudah kena Struk Bahkan yang dari ringan pun Kita harus mencegah Supaya jangan struk berulang Jadi begitu kita sudah Kena struk Dan kita baru tahu Ternyata kita banyak Punya faktor resiko Kita harus kontrol Faktor resiko itu Supaya jangan kena struk berulang Kenapa sih dok Jangan sampai struk berulang Karena biasanya Saat kita terkena struk berulang Gejalanya akan lebih berat Jadi kita tidak maukan Akan terkena struk Lebih dari sekali Dan Misalnya dari awal Kita mungkin hanya terkena Kelemahan separuh tubuh Ringan ya Saya masih bisa jalan kok dok Tapi nanti Begitu ibu atau bapak Terkena kembali struk Mungkin yang sudah lumpuh sekali Tidak bisa jalan Atau mungkin tidak bisa bicara Jadi itu kita perlu tekankan Sudah sekali Pahit yang terkena struk Apapun itu gejalanya Ringan sedang berat Harus dikontrol Dan itu bisa berpotensi Terjadi struk Kembali Berulang Seperti itu Benar sekali Baik Kita jawab dulu pertanyaan Putuwira Dari Jimbaraniki sendiri Apakah struk bisa menyerang Usia-usia muda Seperti di awal Saya sempat mengatakan Ketika kita dulu Masih membayangkan Ketika ngomongin struk Ini usia-usia yang sudah lanjut Usia yang tua Seperti itu Sekarang sudah berbeda lagi ya dok ya Benar Benar Pak Karang Jadi memang usia muda pun bisa Memang usia tua itu Seperti faktor resiko Yang tidak bisa kita ubah ya Tapi yang kita usia muda ini Kita memiliki faktor resiko Yang bisa diubah Misalnya Usia muda apa sih Siapa saja sih Yang berusia muda Yang berpotensi struk Seperti itu ya Nah misalnya kita punya Tensi tinggi Kita punya tensi tinggi Apalagi di keluarga Ayah dan ibu Juga memiliki hipertensi Nah kita sangat tinggi Peluang kita menderita Hipertensi juga Atau tensi tinggi Kita punya Diabetes melitus Atau gula darah tinggi Seperti itu Kemudian misalnya Saat kita cek darah Kolesterol kita Wah ternyata tinggi Melebihi angka normal Yaitu 200 Ternyata kolesterol kita 300 Itu juga kita berpotensi Walaupun kita masih usia 30 Ataupun masih 20an Kemudian Aktivitas ya Kebiasaan ya Apakah rakyat Lifestyle Ya lifestyle Oke kita Tim agar ya Tim agar yang Olahraga mungkin sebulan sekali Tim agar Itu juga berpotensi ya Kita sudah malas berolahraga Kemudian memang Yang juga Sering Misalnya saat Bergaul gitu ya Kita tidak menyalahkan Sisi yang bergaul Kita misalnya Banyak minum alkohol Atau konsumsi Sorry Merokok Ya itu salah satu juga Foto resiko untuk terkena Stroke Bahkan dari usia muda Jadi apakah bisa Sangat bisa Apabila seperti tadi Oh ternyata kita checklist nih Oh kita ternyata ada nih Beberapa foto resiko Oke kita harus ubah Dari sekarang Dari per detik ini Kita harus ubah Masih ada kesempatan Jadi jangan langsung pasrah ya Oh saya punya riwayat DM Misalnya ibu Saya punya riwayat DM Dan saya juga ternyata Diabetes Oh jangan berkecil hati Oke Walaupun kita berfaktor resiko Kita harus kontrol Ya Seperti itu Kemudian Tadi pertanyaan kedua Jadi bagaimana mengatasinya Oke bagaimana mengatasinya Jadi Sesudah kita tahu ini Sesudah kita tahu Bahwa diri kita berpotensi Satu Kita harus Segera periksakan diri Ya Periksakan diri ke dokter Kita mencari tahu Apakah foto resiko kita miliki Harus kita segera terapi Dengan obat-obatan Atau yang kedua Kita mulailah berolahraga Atau aktivitas fisik Tidak dianjurkan Untuk aktivitas fisik Yang lama Tapi Oke saya ambil Satu kali seminggu Tapi dua jam Oh Tidak benar Tidak benar juga Cukup mungkin 15-30 menit Tapi rutin 3-5 kali seminggu Itu lebih baik Dibandingkan Sekali olahraga Tapi langsung 2-3 jam Langsung ambil Ibaratnya Less private ya Biar cepat bisa Seperti itu Ya itu juga salah Kemudian Mungkin makanan ya Jadi Jangan berpikir Karena usia muda Kita bebas makan apapun Oke Kita harus melihat Mulai melihat ya Kadar gula Terutama ya Kadar gula dari makanan Kemudian kadar kolesterol Jangan setiap hari Makan gorengan Jangan setiap hari Mungkin Minum-minuman yang Bersoda Atau bergula Ya Jadi memang Itu seperti Kebiasaan yang kita Anggap sepele Tapi ternyata Berpotensi Membuat kita Memiliki faktor resiko Seperti itu Oke Nah Itu yang harus Diketahui oleh Putu ya Mungkin juga Mewakili Para Usia muda Usia produktif Yang saat ini Saya sehat Sehat saja Seperti itu Tetapi Gaya hidupnya Yang berpotensi Yang akan Mengakibatkan Ke Stroke itu sendiri Itu yang harus Diperhatikan Ya benar Yang juga Mungkin saya agak kurang Menekankan Juga di berat badan Ya Pak Karang Berat badan juga Mempengaruhi Jadi bukan Bermaksud Menyindir yang Ini Yang agak Berbadan besar Tapi memang Berat badan Seperti overweight Atau obesitas Itu berpotensi Kenapa Bukan Bukan secara tampilan Ya Tapi Biasanya Orang yang Berat badan berlebih Dia Kecenderungannya Akan memiliki Kolesterol yang lebih tinggi Kolesterol lebih tinggi Gula darah lebih tinggi Dan dia Ternyata juga jadi Menjadi faktor resiko Stroke Apa yang harus dilakukan Ketika Kita Atau Saudara kita Atau Sahabat kita Yang memiliki Berat badan Yang lebih Seperti itu Jadi mau tidak mau Memang harus Mulai diet Mulai diet Diet mencapai Berat badan ideal Ya Pak Karang Dan Kita tidak anjurkan Diet yang ekstrim Yang langsung Satu minggu Turun 10 kilo Itu bahaya juga Jadi kan memang Ada cara-cara Diet yang baik Bertahap Turunnya Bagaimana mengatur Sebenarnya memang Dari pola makan Pola makannya baik Jadi biasanya ikut Berat badannya ikut turun Jadi kita tidak anjurkan Langsung benar-benar ekstrim Juga peraturan berat badan Dan harus bertahap Seperti itu Oke Baik Baik itu yang sudah diberikan penjelasan Bagi putu Berbeda berbeda ya Jadi kalau kita Penanganan Jadi kita berbicara Penanganan awal ya Penanganan awal Penanganan di awal Saat kita mendapatkan Struk ringan Sedang berat Tentu sudah berbeda Misalnya Apabila kita Anggaplah menemukan Struk berat ya Struk berat Dengan segala kondisi Pasien Misalnya pasien tidak sadar Atau mungkin sudah Mengalami gangguan Mulai seperti gagal nafas Tentunya pasien saat perawatan Memerlukan bantuan alat Bantu nafas Atau mungkin kalau Masyarakat mendengar Ventilator ya Ya itu dan Perlu perawatan Ruang intensif Dan biasanya jangka panjang Tidak mungkin dalam beberapa hari Biasanya berminggu-minggu Bahkan ada yang berbulan-bulan Salah satu Perbedaan terapi Dan Bagaimana saat dia pulang nanti Tentunya saat pulang nanti Akan beda Bagaimana Pemulihannya di rumah Kemudian Bagaimana dia mempengaruhi Keluarga Dan sekitarnya Jadi Tentunya saat Saat pasien datang dengan Kondisi berat Pulangnya pun juga Biasanya kan akan lebih berat Pemulihan pasti akan lebih lama Pemulihannya akan lebih lama lagi Lebih lama lagi Ketika Seorang pasien dengan Kondisi struk berat itu sendiri Sudah ada Bapak Siapa ini Pak Sugiarta Dari Dalung Ini Om Swastiastu Selamat sore Pak Sugiarta Selamat sore Selamat sore Selamat sore Pak Yang Dengan kata Sugiarta Umurnya makin 55 Oh nge Nge Durus Pak Yang Yang pasti Teng dari lama Sudah mengkonsi obat Amlogitin dan Diketri Dokter boleh tanya G Terus Yang ditanya sama Dokter Bagusnya Pagi apa Semalam ya Sudah tidur Habis Sumpah makan Karena Kadang-kadang Itu yang dia Bikin bingung Karena dulu Termasih Dokternya Nganjurin Bikin pagi Tapi kadang-kadang Kalau lupaan Jadinya Tidak Konstan waktunya Oke dokter Boleh Komunikasi juga Maaf Pak Kade Ini ada dokter Dokter yang ingin Ditanyakan sama dokternya Silahkan Ijin mau konfirmasi Bapak Kade Amlogitin dan Captopril ya Pak Sama Amlogitin Sama Intercrim 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 Obat tensi juga ya Pak Keduanya G Iya Kalau Intercrim Itu Sengaja darah Terus Yang pernah Waktu Umur 42 Terus Tidak Sengaja darah Kilit Terus Tidak Baik Baik Pak Kadek Jadi memang Ijin Pak Kadek Suara saya Tendengar jelas Tendengar jelas Tendengar jelas Setiap malam Misalnya sebelum tidur Seperti itu Yang penting rutin Di waktu yang sama Setiap harinya Jadi tidak masalah Tapi memang Lebih baik pagi Karena mungkin kan Pagi itu masih Mau aktivitas Kita ingat gitu ya Kita ingat Mau aktivitas apa Makan Terus diminum obatnya gitu Biar lebih Rutin Minum setiap hari Oke Baik Pak Kadek Ketika Lupa Minum Alpa Atau lupa Atau memang Tetap diminum Pak Kadek Obatnya Saya minum Akhirnya Yang berwaktunya Awam Minum Oh Gintan Ada pengaruhnya Enggak sih Dengan Kondisi Pak Kadek Ketika Waktunya dirubah Meminumnya Enggak sih Selama ini Selain Saya minum Selama 12 tahun Saya minum Saya tetap Dapunan putus Konsumsi Obat itu Marum 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 Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Kadek Ini itu aja Terima kasih Sama Pak Kadek Sukiarta Ring Dalung Niki Dok Ini Pak Kadek yang rutin mengkonsumsi obat ini sendiri Ketika Seperti yang disampaikan ini Ini berpengaruh juga gak sih dok Seperti itu Iya benar Jadi kalau kita mencontoh dari Pak Kadek ya Pak ya Sudah 12 tahun Memiliki TNC Dan kalau dari cerita memang tidak pernah putus Jadi mungkin walaupun jamnya agak berubah-ubah ya Setiap harinya ya Tidak masalah Jadi memang lebih baik Memang saat ada indikasi Untuk memang minum obat Misalnya karena mungkin Tensi Pak Kadek memang Belum terkontrol Tanpa obat Jadi dia terus meminum Lebih baik Diminum terlembat Dibandingkan tidak Ya dan Pak Kadek sangat bagus Contohnya Jadi sudah 12 tahun Minum tetap rutin Jadi memang Mungkin ya Apa namanya Keinginan untuk tetap sehatnya sangat besar Dari nadai suaranya juga Sehat sekali ya Dengan usia 55 tahun Pak Kadek Sugiarta Dering Dalung Oke terima kasih Pak Kadek Sugiarta Tetap sehat ya Jaga kondisi juga Dr. Duweta Kita rehat kembali Nanti kita akan lanjutkan lagi Pemirsa jangan kemana-mana Di sesi berikutnya Silahkan Nanti kami juga Masih akan membuka lain Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8400 Sesaat lagi Ya di sesi yang terakhir ini Kita masih berbincang-bincang Mengenali gejala stroke Dan bahayanya Masih bersama Dr. Madidwita Pratiwi Beliau adalah spesialis Dr. Syarab tentunya Atau Dr. Spesialis Syarab Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami Lain kembali kembali Buka di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8400 Baik dok Kalau tadi kan ada Siapa? Putuwira yang bertanya juga Tentang apakah ini Stroke bisa menyerang usia-usia muda Kemudian Nah yang jadi pertanyaan dari tadi kan Yang menelpon ini cowok Cowok Laki-laki ini Ini apakah stroke Kebanyakan menyerang kaum Adam kah dok? Seperti itu dok? Atau Ada Hal yang perlu kita ketahui Tentang stroke ini Yang kebanyakan menyerang Ya benar Pak Arang Menyerang laki-laki atau perempuan? Jadi secara epidemiologi ya Pak Nenya Kalau kita ngomong Insiden stroke memang Kebanyakan memang kepada laki-laki Ya Kebanyakan pada laki-laki Tapi apakah wanita Juga Tidak bisa Tentu saja bisa Jadi memang Kalau dilihat Insiden stroke memang Lebih tinggi pada laki-laki Oke Jadi itu seperti Foto resumnya tidak bisa diubah ya Jadi seperti Oke kamu terlahir sebagai laki-laki Ada potensi stroke ya Ada potensi Pasti potensi Kesana Seperti itu Ya benar Tapi wanita juga Jadi memang Wanita Kalau kita berbicara Tentang hormonal biasanya Wanita yang sudah menopaus Dia akan Meningkat Insiden Atau Foto resiko untuk terkena stroke Jadi setelah menopaus Itu Potensi terkena menopaus Malah lebih tinggi Seperti itu Ya benar Jadi setelah menopaus Biasanya Foto resiko antara pria dan wanita Akan menjadi sama Untuk terkena stroke Seperti itu Tapi apakah wanita yang belum menopaus Sangat kecil Peluang yang terkena stroke Tidak juga Jadi kembali seperti tadi Pak Karang Jadi apakah si Pak Karang Wanita ini punya faktor resiko Apakah dia memang ada Misalnya berat badan berlebih Seperti itulah Jadi tetap saja Oke Baik Baik Dokter Kan ada juga yang Dokter tadi Sempat mengatakan bahwa Ada ketika Kita mengalami Apa Stroke sebelah Ada yang ke kiri Ke kanan Seperti itu Nah ini Saya pernah mendengar ketika Stroke yang menyerang Bagian kiri ini Agak lebih ringan Dari stroke yang menyerang Bagian tubuh kita yang kanan Ini apakah benar Atau memang Ada yang harus kita ketahui lagi Jadi kalau Mungkin itu seperti Mitos Tapi Ada sedikit benarnya Mungkin kita luruskan saja disini Jadi seperti Mungkin kata orang-orang Bila dia terkena Bagian tubuh kanan Kanan Jadi Bisa dibilang Otak yang terkena itu Ada kiri Jadi tersilang Jadi misalnya kita Stroke pembuluh darah Di otak kiri Efeknya adalah Di bagian tubuh kanan Nah Kenapa Kesannya kanan itu Lebih berat Karena otak kiri itu Adalah pusat dari Kita bicara Pusat dari kita berinteraksi Pusat dari kita berpikir Jadi Kebanyakan memang Pasien-pasien yang terkena Otak kirinya Otak kirinya apa Strokenya itu otak kiri Dan dia Mengalami kelemahan kanan Akan disertai oleh Gejala tadi Dia akan susah bicara Dia akan susah Berkomunikasi Dengan keluarga Atau dengan sekitar Dia akan susah Seperti mengambil Keputusan Jadi seperti Kalau kita bilang Mungkin orang yang Bengong Jadi diajak bicara Dia akan bengong Jadi kesannya memang Akan lebih berat Nah apabila Dia kelemahannya Yang sebaliknya kiri Dan yang terkena Otak kanan Jadi biasanya Pasien akan Masih bisa berbicara Interaksi biasanya Akan masih lebih baik Dibandingkan yang tadi Sebaliknya Seperti itu Mungkin dari sana Dilihat Jadi kesannya memang Akan lebih berat Saat terkena otak kiri Atau stroke yang kanan Oke Dok Tadi juga sempat Dokter mengatakan Bahwa bisa saja Terjadi komplikasi Stroke ini sendiri Seperti apa komplikasi Yang harus kita khawatirkan Atau kita Kita Apa ya Takutkan terjadi Oke Jadi stroke Banyak komplikasi Yang paling sering Biasanya adalah Gangguan emosi ya Sekarang ya Biasanya Dengan passion-passion stroke Emosinya akan lebih labil Emosi Kemudian dari gangguan tidur Jadi pola tidur Pasti berubah Biasanya dia Biasa tidur Di malam hari Biasanya dia akan Susah tidur Seperti itu Kemudian dari Komunikasi Ya Pasti Akan susah komunikasi Bicaranya akan sulit Dan bagian tubuh yang kelemahan Biasanya akan lebih kaku Kaku Jadi karena dia lemah Otomatis Pasien akan malas menggerakkan Biasanya Dan Apa efeknya Kalau semakin malas digerakkan Akan semakin kaku Jadi sendi-sendi itu akan kaku Dan nyeri Jadi anjuran kita Kalau bagian tubuh yang lemah Malah harus semakin sering digerakkan Jangan didiamkan saja Nah itu adalah komplikasi Jangka panjang Mungkin nanti di rumah Kalau memang Pasien itu lebih banyak tiduran Gitu ya Jarang untuk beraktivitas Karena dia sudah merasa Capek Malas Lemas gitu Biasanya akan mudah terkena infeksi Jadi bisa dikatakan Rehabilitasinya seperti apa dok? Rehabilitasinya harus Multidisiplin ya Kalau kita bilang ya Multidisiplin Seperti apa yang Yang dimaksud dengan Multidisiplin itu dok? Jadi dia Idealnya adalah Meliputi Ada dokter sarafnya Jadi saat Kontrol ke rumah sakit Ada dokter rehabilitasi medik Ada Ahli gizi Ada terapis Baik itu terapi bicara Atau terapi menelan Kalau pasien sudah menelan Dan juga faktor keluarga Jangan lupa Karena pasien stroke Tidak mungkin sendiri Untuk berjuang Tidak mungkin sendiri untuk sembuh Keluarga dan lingkungan sekitar harus Jadi dukungan keluarga Dan orang-orang sekitar Juga sangat mempengaruhi Ya benar sekali Jadi apakah Berapa lama sih? Apakah orang yang stroke Langsung bisa sembuh bulan depan? Tidak juga Pak Arang Jadi biasanya memang Waktu untuk rehabilitasinya Dimulai dari Minggu pertama setelah stroke Sampai berbulan-bulan Bahkan bisa sampai Bertahun-tahun Jadi jika memang stroke Di awal ini sudah berat Biasanya pemulihan akan lebih lama Kalau berapa rata-rata sih dok Berapa lama? Mungkin sampai Tiga sampai enam bulan ya Pak Arang Untuk pemulihan Dimana Targetnya adalah Apakah dia bisa kembali sempurna Seperti awal Tidak Setruk Tidak Targetnya adalah Pasien itu Mandiri Jadi dia bisa berjalan ya Berjalan walaupun dengan Bantuan tongkat Ataupun dengan bantuan Alat bantu jalan Pasien bisa Berbicara Dan berinteraksi Mungkin untuk bekerja Pekerjaan yang ringan Seperti itu ya Tapi untuk kembali Seratus persen Sepertinya Kembali lagi Bagaimana sifat Struknya tadi Apabila dia Struknya agak berat Agak susah untuk Kembali Seratus persen sehat Oke Baik Dan untuk mencapai target Tersebut itu Tidak bisa Si pasien ini Sendirian ya Tetapi dukungan dari Orang-orang sekitar Keluarga Yang harus Memberikan semangat Untuk Mencapai target itu sendiri Benar sekali Karena pasien harus Sering kontrol Harus sering kontrol Harus sering rehabilitasi Dan disemangati Jadi pasti Oh iya Saya lupa Komplikasi struk lainnya Adalah depresi Depresi juga bisa terjadi Pada pasien Kebanyakan Jadi dia yang awalnya Berkerja aktif Kemudian tiba-tiba Tidak bisa apa-apa Tidak melakukan apa-apa Akan depresi Sangat sering kita jumpai Secara psikis Jadi keluarga bantu Untuk menyemangati Peranan disana Menyemangati Supaya si pasien Tidak semakin jatuh Dalam kondisi depresi Oke dok Ini kalau kita Sudah mengetahui Faktor risiko ini Bisa gak sih dok Struk itu dicegah dok Bisa Bisa pakarang Jadi istilah Ada cerdik Ada cerdik Istilahnya cerdik Jadi cerdik itu Kita main singkatan lagi ya Yang pertama Kita harus cek kesehatan rutin Pakarang Baiknya kita Misalnya kita Oh saya gak ada faktor risiko nih Tapi tetap Cek kesehatan rutin Berupa tensi Kolesterol Gula darah Yang rutin ya Kemudian yang kedua Enyahkan Faktor risiko lain Misalnya Rokok Dan juga alkohol Kemudian R dari cerdik itu rutin Untuk aktivitas fisik Seperti tadi Rutin Mulailah dari Hari ini atau besok ya Jadi ambil 3-5 kali Sementara seminggu Tapi rutin Sebentar-sebentar Tidak masalah Kemudian D Kita harus Diet ya Diet itu dalam artian Bukan membatasi Saya gak makan nasi dah Saya gak makan ini deh Enggak Tapi dietnya seimbang Oke Tetap perlu karbohidrat Tetap perlu lemak Tetap perlu protein Tapi dalam porsi yang sesuai ya Cerdik Kemudian I I itu Ini Apa namanya Istirahatnya Istirahatnya harus cukup Nah begadang Begadang juga salah satu faktor resiko Istirahat cukup Jadi rata-rata Kalau orang dewasa itu kan Perlu 6-8 jam Sehari Istirahat harus cukup Dan yang Terakhir itu Kelola Ini Stress Kelola stress Oke Kita tidak mungkin tidak stress ya Pak Karang ya Tapi ya mungkin Agak dikelola Jadi kayak healing Healing itu kan Sudah sering kita Istirah healing Yang terakhir ini Yang di awal Sempat saya katakan Kelola harus Kelola stress Anda Kalau tidak mau 3S itu ya Stress Struk Setra Oke Ada yang harus Kita ketahui Untuk pencegahan Struk ini sendiri Dengan cerdik itu sendiri ya Cek kesehatan Kemudian Enyahkan faktor resiko Rutin olahraga Diet Istirahat yang cukup Dan Kelola stress Dan Astukara kita Tetap sehat sekali ya Dokter Duita Terima kasih sudah sharing Mudah-mudahan Apa yang kita berbicara Sore hari ini Memberikan manfaat Bagi pemirsa Bali TV Dimana saja berada Sama di sekitar Terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.